Hai Hai semua Assalamualaikum di video kali ini aku mau bikin manisan kolang kaling Fanta ini rekomendasi banget untuk takjil saat buka puasa ya bisa juga untuk ide jualan rasanya enak banget teksturnya juga empuk kalau kalian penasaran aku cara bikinnya gimana yuk tonton video ini sampai habis dan jangan lupa like comment dan subscribe ya bahan utamanya aku udah siapin setengah kilogram kolang kaling yang udah aku cuci bersih bagian titik kuningnya atau titik putihnya udah aku hilangin ya terus bahan yang kedua ada 500 ml Fanta dan 200 gram gula pasir untuk kemanisan nanti bisa disesuaikan ya langkah pertama aku mau rebus kolang kalingnya dulu rebus sampai kolang kalingnya empuk ini jangan lupa sesekali diaduk ya kalau memang teksturnya kurang empuk nanti kalau airnya kurang bisa ditambah lagi dan sepertinya ini udah empuk ya Bunda aku merebusnya kurang lebih setengah jam setelah aku angkat dan aku cuci bersih langsung aja aku masukin lagi ke wajan aku kasih air fantanya dan ini bisa dimasak sampai air fantanya mengering ya aku juga menambahkan sedikit pewarna merah aku tambahkan satu lembar daun pandan aduk sesekali agar tidak gosong untuk warnanya udah cantik ya kalau airnya sudah sedikit curut atau habis langsung aja tuangkan gula pasirnya untuk kemanisan bisa dites rasa kalau memang kurang manis gula pasirnya bisa ditambah ya Bunda warna merahnya cantik banget udah pekat dan ini udah siap disajikan dan aku angkat ya aku sengaja kasih sedikit airnya dan ini aku matikan api kompor dinginkan sebentar boleh dimasukkan ke dalam kulkas ya Bunda karena dimakan dingin lebih enak dan ini dia hasilnya Tara sudah jadi manisan kolam kaleng ide takjil ataupun ide jualan sangat cocok Hai warnanya cantik banget Hai untuk rasa-rasanya Bunda bisa ganti ya bebas sesuai selera aja boleh rasa pandan atau rasa minuman yang lainnya ya dan ini aku tes tusuk sangat empuk sangat empuk tidak alot Hai terima kasih sudah menonton dan Hai